Jadi saya juga sudah ngobrol dengan Mbak Marliana pada tadi pagi kemarin gitu kan Jadi tanggapan kita sih ya itu kan hak mereka ya mau sumpah atau apapun itu kan Tidak ada larangan apapun gitu kan dan diperbolehkan Jadi kita sih menanggapinya ya ya si biarkan saja gitu kan Apa yang sudah dilakukan ya silahkan gitu kan Untuk ada informasinya kalau Kan kemarin Pak Arudiana itu nggak datang ada informasi ke keluarga Felina Kalau dia tuh mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Jadi kalau informasi sih belum ada ya bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang Ya udah silahkan kalau Pak Arudiana ya jangan takut silahkan kalau mau sumpah pocong Menurut versi pihak mereka gitu kan hanya menghimbau gitu Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya nggak dapat informasi apapun Jadi belum ada ya informasinya tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya Oh nggak ada belum, belum ada Kalau sumpah pocong itu bakal mengaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Kalau menurut kami itu kan Indonesia itu negara hukum ya Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya Kan nggak realistis ya itu kan hanya budaya ya budaya adat gitu kan Jadi tidak akan mengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu walaupun sumpah pocong gitu kan Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong itu gimana sih? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan tidak berkekuatan hukum kan Itu kan lebih ke agama ya gitu kan Dan agama juga masing-masing orang kan punya pandangan sendiri gitu kan Ada yang setuju ada yang tidak setuju Itu kan banyak-banyak versi gitu Nah kalau selama ini ada keluarga Vina setelah melihat sumpah pocong dan apa namanya meyakini gimana dari keluarga Vina? Iya kalau kami tetap meyakini itu memang pembunuhan berencari disertai pemerkosaan Karena kita tetap berpegangan kepada putusan akhir yang sudah inkrah yang berkekuatan hukum tetap Andai pun nanti ada putusan pengadilan yang terbaru ya kita pasti akan mengikutinya dan menghormatinya gitu Sekarang kan ada muncul dua saksi baru nih yang dari Pak Dedy Bahwa dia melihat langsung kejadian itu dan menyatakan bahwa itu kecelakaan yang dia alami oleh Vina sama Eki itu Iya jadi memang saya juga kadang-kadang suka bingung ya banyak saksi-saksi baru bermunculan yang pada saat itu entah dimana Tapi kan semua kesaksian itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan Nah nanti kalau mereka diperlukan ya silahkan dibuktikan di pengadilan kan ada tempatnya sendiri Bukan kita bikin statement disini begini begitu terus orang percaya kan tidak kan ada tempatnya untuk membuktikan kesaksian itu Artinya menyayangkan ya Pak baru-baru sekarang mereka muncul gitu ya berarti saksi-saksi ini Iya selain menyayangkan juga kita juga ya bersyukur kalau memang itu benar ya silahkan gitu kan dikembangkan nanti di pengadilan Jadi fakta sebenarnya akan terungkap gitu kan Tapi sampai saat ini tetap percaya kalau itu pembunuhan Iya kenapa kita begitu percaya karena memang banyak bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan ditambah lagi juga Kita sangat percaya sekali ke putusan pengadilan yang sudah inkrah itu kan dari mahkamah agung Nah ini kan Nah ini kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan gak realistis ya Itu kan hanya budaya ya budaya adat gitu kan Jadi tidak akan memengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu walaupun sumpah pocong gitu kan Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong itu gimana sih Pak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan tidak berkekuatan hukum kan Itu kan lebih ke agama ya gitu kan Dan agama juga Masing-masing orang kan punya pandangan sendiri gitu kan Ada yang setuju ada yang tidak setuju Itu kan banyak versi gitu Nah kalau selama ini ada keluarga FINA setelah melihat saka sumpah pocongan Dan apa namanya meyakini gimana dari keluarga FINA? Iya kalau kami tetap meyakini itu memang pembunuhan berencari disertai pemerkuasaan Karena kita tetap berpegangan kepada putusan akhir yang sudah inkrah Yang berkekuatan hukum tetap Andai pun nanti ada putusan pengadilan yang terbaru ya kita pasti akan mengikutinya dan menghormatinya gitu Sekarang kan ada muncul dua saksi baru nih yang dari Pak Dedy Bahwa dia melihat langsung kejadian itu dan menyatakan bahwa itu kecelakaan yang dia alami oleh FINA sama Eki itu Iya jadi memang saya juga kadang-kadang suka bingung ya banyak saksi-saksi baru bermunculan yang pada saat itu entah di mana Tapi kan semua kesaksian itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan Nah nanti kalau mereka diperlukan ya silahkan dibuktikan di pengadilan kan ada tempatnya sendiri Bukan kita bikin statement disini begini begitu terus orang percaya kan tidak kan ada tempatnya untuk membuktikan kesaksian itu Artinya menyayangkan ya kok baru-baru sekarang mereka muncul gitu ya berarti saksi-saksi ini Iya selain menyayangkan juga kita juga ya bersyukur kalau memang itu benar ya silahkan gitu kan dikemukakan nanti di pengadilan Jadi fakta sebenarnya kan terungkap gitu kan Tapi selama eh sampai saat ini tetap apa Percaya kalau mas itu pembentuhan ya Iya kenapa kita begitu percaya karena orang banyak bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan ditambah lagi juga Kita sangat percaya sekali ke putusan pengadilan yang sudah inkrah itu kan dari mahkamah agung Nah ini kan betul Terima kasih telah menonton